Mengeloli Kompas Jateng pagi, Desodara, petugas kepolisian Resort Temanggung, Jawa Tengah masih terus melakukan penyelidikan terkait kasus penemuan jenazah di dalam sebuah rumah di Desa Bejen, Kejamatan Bejen, Temanggung, Jawa Tengah yang tidak dikuburkan dengan layak. Diduga korban meninggal akibat diruat untuk menghilangkan pengaruh makhluk kaib. Petugas kepolisian masih melakukan pendalaman tentang kasus tersebut. Petugas juga masih menyidik empat orang yang telah diamankan termasuk kedua orang tua korban yakni Marsidi dan Suwartina. Dari hasil penyelidikan sementara, diduga orang tua korban mendapatkan pengaruh dari temannya yang mengaku sebagai dukun yakni Haryono dan Budiyono bahwa sang anak diikuti oleh makhluk kaib. Untuk menghilangkannya harus dilakukan dengan cara ritual ruwatan terhadap sang anak dengan memasukkannya ke dalam air. Bukannya sembuh, korban kemudian meninggal dunia. Pada saat dukun itu berkunjung ke rumah korban melihat kondisi dari anak tersebut. Kondisi anak tersebut menurut orang tuanya adalah kondisi nakal. Nah, setelah kemudian yang dukun tersebut bilang, mengatakan bahwa yang bersangkutan itu anak dari ada diikuti atau semacam ada ikutan oleh gendru. Nah, untuk membebaskan tersebut perlu dilakukan ritual-ritual. Ritual-ritualnya adalah dengan cara memasukkan ke dalam air, membenamkan, dan sebagainya. Nah, kejadian ritual itu berakibat kepada meninggalnya anak perempuan atas nama A tersebut. Sampai saat ini, petugas kepolisian belum menetapkan tersangka atas kasus tersebut. Petugas juga masih menunggu hasil dari otopsi terhadap jenazah korban yang dilakukan oleh Dokespolda, Jawa Tengah. Agung Bayu Haji, Kompas TV, Temanggung, Jawa Tengah Terima kasih telah menonton!